Pembesar sementara itu PT Adikaria akan menggunakan penyertaan modal negara untuk pembangunan light rail transit dari Cibubur hingga Duku Atas. PMN sebesar 1,4 triliun itu diperkirakan dapat digunakan, mulai cuni mendatang. Menurut Direktur Keuangan PT Adikaria, Supardi, total dana yang dibutuhkan untuk proyek light rail transit mencapai 2,7 triliun rupiah. Dari jumlah itu 51 persen atau sebesar 1,4 triliun dibiayai oleh penyertaan modal negara atau PMN. Sedangkan sisanya sebesar 1,3 triliun dari dana publik yang diperoleh melalui penjualan saham right issue. Selama kuartal pertama di tahun 2015, realisasi kontrak baru PT Adikaria mencapai 2,5 triliun rupiah. Hal tersebut sekitar 89 persen merupakan proyek dari lini konstruksi. Pada saat kita mengajukan PMN ini sendiri, penggunaan ini kita didikititkan kepada proyek transportasi masal dan stasiun pendukungnya. Yaitu LRT yang digagas oleh Adikaria dari mulai Cibubur sampai ke masuk cawang-cawang kuningan-kuningan Duku Atas. Dan otomatis itu adalah properti transportation oriented development di stasiun-stasiun. Di mana dia adalah dalam rangka untuk karena kalau bisnis transportasi itu sendirian itu, apa namanya, bottom line-nya tidak terlalu bagus. Sehingga otomatis kita inject dengan properti. Yang pertama adalah dalam rangka untuk memperbaiki short term-nya. Yang kedua sebetulnya adalah untuk akan menggarantit daripada kepastian daripada passenger, sehingga otomatis akan memperbaiki daripada revenue, daripada transportasi.